Saya sebetulnya kurang setuju dengan kartan Karena kartan itu jolim Warga disuruh bayar dapat kartu Tapi gak untung apa-apa Kartunya gak bisa dipakai apa-apa Padahal nanti waktunya ada Momentum ini itu Mereka diklaim Untuk dapat keuntungan-keuntungan eksklusif Dari apakah organisasi Itu sekelompok orang Misalnya ada belkada Kita punya anggota sekian ribu Terdaftar kartunya Padahal anggotanya gak dapat apa-apa Yang dapat ya tim sukses Maka menurut saya kezoliman ini harus diakhiri Kezoliman ini harus diakhiri Dan kita harus Mengembangkan sistem kewargaan Berdasarkan masalahat Yang diterima Orang yang ikut di dalam Pusaran kegiatan NU Ini harus sungguh-sungguh menerima Masalahat yang nyata dari NU Jadi nanti sistemnya misalnya Kayak misalnya di Indomaret Alfa Maret Ada kartu langganan Dan kalau orang bikin itu Dia bisa dapat keuntungan Harga lebih murah lah Atau apalah Kita nanti bikin gitu Ada pelanggan rumah sakit NU Ada peserta Lembaga pendidikan NU Ada gitu-gitu Tapi manfaatnya jelas Dia punya Mendapat insentif Benefit Yang jelas dari Keikutsertaan Dari partisipasi Ini yang ingin kita bawa ke depan Maka kita katakan Bahwa pembuatan kartanu Terutama Terutama secara online Kita hentikan Segera Kita sudah umumkan Kemarin kita lakukan Moratorium Pembuatan kartanu Secara online Karena kalau online Semua orang bisa bikin kartanu Jangan-jangan nanti ada PKI Daftar online Dapat kartanu Ada SBI Atau siapa saja Orang Karena sistem pengecekannya Gak jelas Maka kita hentikan segera Walaupun Sudah ada perusahaan Yang mengelola itu Tapi itu bukan Perusahaannya Bukan perusahaan NU Pokoknya kita bentuk Bukan NU Dan barang siapa Mendapatkan kartu anggota Mendapatkan kartanu Secara online Dari website itu Itu kartanu Yang tidak sah Walaupun disitu ada Tanda tangan saya Dan tanda tangannya Rokhisa Karena tanda tangan Bisa di scan Bisa dicetak Begitu saja Kita nanti akan bikin Tanda tangan Digital Yang disitu ada kodenya Sehingga Kalau di scan Keluar kodenya Kalau tidak ada kode Berarti palsu Itu nanti kita akan Berhasil Sekarang ini sudah Zaman modern Jadi kan belum bisa Bayakan Pokoknya nanti Tau segeru Zaman di kita Terima kasih Terima kasih.